Intro Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat hari guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Itulah yang kemudian memang diceritakan, ataupun mencoba disampaikan oleh seorang Menteri Pendidikan Kebudayaan, yang belakangan ini akrab ditanggil sebagai Mas Menteri, adalah bagaimana memang peran sentral dan peran mulia seorang guru, tapi di satu sisi dalam pidatonya itu sendiri diceritakan bagaimana kendala yang dihadapi. Mulai diregulasi, mulai pulum, kondisi yang membatasi ruang gerak dari guru itu sendiri. Artinya Menteri ini juga sudah memapping apa sebetulnya kendala dan tantangan di pendidikan. Rara, sangat menarik sebetulnya mendengar pidato ini. Bukan pejabat banget. Tetapi kalau kita ingat pidato ini, saya teringat ketika Nadiem pergi ke Jawa Timur, turun dari pesawat, bawa ransel sendiri, backpack ketika mengunjungi sekolah yang rubuh di Pasuruan. Saya ingin melihat mungkin ada korelasi antara bahasa verbal dia dan gestor, bahasa tubuhnya, untuk memperlihatkan bahwa dia ini seorang yang egaliter, seorang yang tidak gaya pejabat, dan seterusnya. Tetapi pidato itu juga memperlihatkan bagaimana mungkin yang ada dalam pikiran tentang kurikulum yang mau dia sampaikan. Paling tidak ada otonomi guru, ada otonomi sekolah. Kalau ada otonomi seperti ini, maka sistem belajar atau kurikulumnya juga mungkin akan berubah. Perubahan seperti apa, itu sebenarnya yang kita tunggu. Apakah masih akan ada UAN, kemudian ada misalnya cara belajar siswa aktif, yang kemudian membuat kelas itu menjadi lebih hidup. Yang jelas, kalau saya mungkin jadi guru di sekolah-sekolah mungkin, atau di sekolah negeri, begitu kemarin muncul naskah pidato Mas Menteri ini, mungkin saya langsung tutup buku wajib pelajaran, atau meninggalkan dulu, kemudian melempar wacana misalnya agnismo, soal nasionalisme, kita ajak diskusi siswa. Karena itu yang mungkin tidak dirasakan, saya pun dulu mengalami sekolah dengan kurikulum nasional, itu tidak merasakan, jarang sekali diajak berdiskusi akan satu wacana. Jadi kita tidak dibiasakan berani berpendapat. Sekolah saya sangat berbeda. Justru dari awal kelas sampai akhir kelas, urusan itu diskusi sama guru. Bayangkan, ketika kami isi emang, kemudiannya seperti itu. Bahkan kita bisa belajar di semenari dulu. Bahkan belajar, salah satu di antara kita bisa jadi guru untuk kelompok kita, untuk membacakan buku. Dan itu gaya yang dilakukan oleh kurikulum internasional yang diaplikasikan di sekolah-sekolah asing atau internasional di sini. Sejak TK, sejak SD di primary school itu sudah diajarkan untuk berdiskusi, berani menyatakan pendapat. Tidak soal benar dan salah, tetapi berani mengutarakan pendapatan, dan bertanggung jawabkan pendapat. Soal kurikulum ini sebenarnya saya cuma ingin memastikan bahwa ke depan apapun bentuknya, atau bagaimanapun perubahan yang nanti akan dilakukan terhadap kurikulum kita, yang pasti itu adalah untuk menjaga konsistensinya juga. Jangan setiap kali berubah, karena konsistensi itu yang diperlukan. Setiap kali harus dilakukan penyesuaian. Pasca pidato ini sendiri, ini nampaknya Mas Menteri ini mencoba untuk kemudian mencari solusi dan realisasi, karena sedang mengkaji penghapusan ujian nasional, dan memastikan ini memang masih akan digelar di tahun 2020, namun kebijakan nasib UN pasca 2020 ini memang masih akan menunggu masukan dari masyarakat, dan juga para pegiat pendidikan, untuk menjadi bahan kajian dari Mendikbud itu sendiri. Artinya nanti mungkin siswa lulus tidak hanya terpatok pada nilai di ujian nasional, ada lebih, ada nilai yang lebih. Menurut saya begini, memang spekulatif tentang hasil besar yang akan dicapai ketika hadir, tetapi membuat pendidikan stay atau kurikulum stay seperti sekarang, menurut saya suram masa depan. Jadi kalau ada ini, itu ada alternatif breakthrough. Kenapa? Pendidikan kita sama ini terlalu besar, muatan politiknya. Kita punya pure science itu, itu sangat rendah. Kalau kita lihat seperti sekarang ini, kita berharap bahwa hal-hal yang berbau politik terlalu besar, mungkin juga pendidikan agamanya terlalu banyak, yang membuat kita... Buatannya itu akan berubah. Mengurangi mata pelajaran yang tidak perlu. Saya paling suka dengan poin-poin terakhir yang disampaikan oleh Mendikbud. Besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil. Baru bisa melakukan perubahan kecil. Tetapi bagus. Pertama, ajaklah kelas berdiskusi. Bukan hanya mendengar. Itu poin yang... Baru ini mendorong guru sebagai pengajar dan juga siswa untuk lebih aktif, saling bertukar pikiran. Tidak hanya pendidikan satu arah. Kita ini semua dipengaruhi oleh guru. Kita tahu guru yang baik dulu seperti apa, guru yang tidak bagus seperti apa, tetapi kita itu betul-betul paham, seorang guru itu pasti ingin sekali, kita itu pintar. Karena itu juga menyangkut kepuasan dia, kalau dia betul-betul memang seorang pendidik yang baik. Dan karena itu layak dikasih otonomi untuk membuat pelajarannya baik. Kalau buat saya sendiri, sebagai orang tua, menitipkan kepada guru, karena guru adalah orang tua-tua. Ya, orang tua. Merdeka belajar. Kita welcome terhadap berbagai macam perubahan ataupun terobosan, tapi tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Tania, kita harapkan tapi konsistensi, tidak hanya kemudian setelah Menteri berganti, kurikulum ataupun sistem pembelajaran juga ikut berganti, karena ini akan sangat berpengaruh pada kualitas SDM. Dan menyesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Oke, dan perbincangan tadi, menutup Metro TV Newsroom untuk malam hari ini, tetaplah menyaksikan Metro TV Newsroom minggu depan, tepatnya hari Kamis, pukul 20 lebih 5 menit, waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.